Kalo udah pake masker itu, no touching your face at all. Udah pokoknya. Kalaupun gatel, ya cari cara deh, gini apa gimana gitu. Sudah hampir tiga bulan gak ketemu orang ya di luar? Iya, enggak. Mereka paling setiap sekali seminggu, mereka ada perkumpulan youth di sini. Mereka zoom, tapi that's it gitu. Ternyata mereka pas liat manusia lain juga. Terus kayak kemaren pulang dari sana, kami sempat masuk ke supermarket. Jadi anak-anak mulai saya training untuk new normal ya. Karena mereka gak pernah keluar rumah kan mereka lebih kaget. Jadi gini, Pak, mereka tuh cuma keluar rumah buang sampah atau apa yang memang agak jarak jalan kalo di rumah kami. Disitulah mereka pake masker. Atau kalo mereka temenin bapaknya naik motor, beli gas atau beli air galon ya di warun deket rumah. Itu aja yang mereka ketemu manusia gitu. Sisanya tuh mereka belum terlatih. Jadi saya pikir, waduh, saya juga salah. Mereka belum dilatih untuk new normal. Jadi ya, udah, oke kita masuk supermarket. Aku bilang kayak gitu, gini caranya ya. Begitu masuk, sadari keberadaan kamu dimana. Kalo ada orang di situ, kamu gak usah buru-buru masuk ke aisle itu. Tenang aja dulu, sabar. Lihat dia mau ke mandi, dia ke kiri kamu ke kanan. Dia ke maju, kamu berarti agak mundur. Kasih dia tempat, kan tidak buru-buru gitu kan. Jadi gak usah bersenggolan kalo lagi rame di supermarket. Lalu kalo berdiri juga kan kalo di Bali udah ada kotak-kotaknya tuh kan ya. Gak boleh mepet-mepet. Kamu harus lihat, kamu gak boleh. Kalo ada yang mepet ke kamu, kamu berhak untuk bilang, Excuse me, can you please stand a bit further? Gitu. Dua meter ya, tolong dijaga. Kamu berhak ngomong kayak gitu. Karena kan mereka kan tingginya, kalo yang gede sih udah lebih tinggi dari saya. Yang kecil kan masih segini. Kalo diketemu orang dewasa lebih tinggi, misalnya ada orang bersin aja atau batu kan, langsung kena ke dia kan gitu. Jadi, yang kayak gini-gitu dia harus dikasih tau. Dan kalo udah pake masker itu, no touching your face at all. Udah pokoknya. Kalaupun gatel, ya cari-cara deh, gini apa gimana gitu. Ya itu sulit sih buat mereka yang kayak, how do you know? Kan bingung dia mau nyetel masker lah, mau apa. Terus dia gitu, pas kita duduk di bedugul makan, dia copot masker. Nah, masker kalo dia dicopot, mau taruh mana? Jangan taruh di meja, jangan sembarangan, nanti kamu pake lagi. Dilipat, masukin kantong. Kan kantong kamu selananya bersih dari rumah. Dipake lagi. Tapi, kalaupun itu masker jatuh dan yang lain-lain. Karena kalau masih ya aku tau nih anak laki-laki pasti agak selordeh ya. Dia belum terlatih. Mama sudah bawa ekstra masker lagi. Yang kayak gitu kuci-kecil ya, kayaknya mbak cuti ya. Tapi, ternyata itu penting. Anak tuh diajarin, itu penting. Mereka harus tau cara survive di dunia yang normal baru saat ini. Iya. Keliatannya sepele tapi penting ya. Oh, penting. Penting mbak. Penting dan bagaimana untuk tetep kind walaupun mereka memakai masker, walaupun dibalik itu orang nggak bisa lihat mereka senyum. Tapi misalnya kayak berhenti di ATM, ada satarnya atau apa. Kan masih bisa gini. Walaupun mukanya nggak ketok ya. Tapi kan masih bisa gini sebenarnya. Orang kan ngerti gitu loh. Jadi, you know. Karena kita udah sangat kehilangan interaksi sekali antar manusia. Dan ini tidak baik untuk perkembangan kita. Syukur karena dua anak Bunda Sofi dan Mas Pongki ini kan udah remaja ya. Mas Rangga udah usia berapa ya sama? Rangga 16, Radia Juli ini 13. 16 dan 13. Jadi mungkin lebih mudah ya untuk mengajak aware gitu tentang new normal ini. Lumayan lah. Apalagi mereka udah mulai baca-baca berita-berita online. Cuma kalau lagi datang membangkangnya nah di situ. Anak cowok ya Bun ya. Oke. Itu karena tadi sama anak-anak ya. Nah kalau dari Bunda Sofi sendiri sama Mas Pongki nih ya sebagai selebriti gitu. Dampaknya apa sih yang dirasakan sama WFH ini ya selama pandemi gitu? Tentang pekerjaan atau gimana di rumah. Ya. Selama pandemi apa yang kita rasakan? Yang jelas yang pertama kita rasakan adalah berkurangnya pemasukan. Itu sudah pasti. Karena kami ini orang panggung. Kalau kami nggak tampil depan orang terus kan nggak dapet uang ya. Saya langsung ngomong yang to the point aja. Oke memang ada sisi-sisi lain dari kehidupan. Tapi saya akan ngomong yang langsung. Karena walaupun hidup rasanya harus di false button atau orang-orang bilang ada reset button. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Karena kayak cicilan-cicilan itu tidak mengenal reset button. Iya gitu yang katanya orang-orang. Enggak kok Presiden Jokowi sudah mengeluarkan bla bla bla. Tinggal minta ke banknya. Sampai orang tuh ngeloh. Mas saya bisa kok mbak. Mbak tuh ketemu marketing yang tepat aja. Aku bilang sini deh mbaknya bantu aku ketemu sama marketing bank kita. Yang ada di Bali ini ya. Kita udah tiap minggu rasanya dari awal ini muncul. Kita udah minta keringanan. Tapi belum bisa. Malah dia menawarkan program lain yang sebenarnya untuk saat ini membantu. Tapi at the end of the day kan menambah hutang baru. Ini kita kaget juga loh ya. Maksudnya ternyata nggak hanya masyarakat biasa gitu ya. Saya merasakan dampaknya pandemi ini. Ternyata teman-teman selebriti pun sangat terdampak gitu ya. Ya itu saya mau garis bawahi ya. Kami ini bukan selebriti. Kalau selebriti menurut saya udah nggak perlu takut akan penghasilan. Kami ini pekerja seni. Pekerja seni itu harus tampil depan orang baru dia disawer. Kan gitu ya awal-awal. The simplest form ya. Namun akhirnya kami adjust. Akhirnya oke. Kalau memang perlu berkarya. Memang perlu tampil ya. Sudah kita cari panggung lain. Panggung lain itu ya mulailah kita mencari tahu bagaimana permainan di sosial media. Kan banyak platform sekarang Mbak ya. Nggak cuma Instagram misalnya. Kita bisa rekaman Zoom kayak begini. Lalu kita bikin kelas. Kita bisa bikin apa namanya. Youtube atau Spotify. All those things kita pelajari dalam waktu singkat. Gitu. Dan itu juga kita jelaskan ke anak-anak. Maaf ya. Mama sama Bapi ini screen timenya bakal ditambah. Karena we need to speed. Study semua ini. Yang kami udah ketinggalan selama ini. Terus udah gitu. Pongki juga mulai memperbaiki hak-hak copyright lagu-lagunya dia. Yang secara online ya. Kan orang dimana-mana cover ini, cover itu. Nah itu mulai diberesin. Supaya itu juga tetap bisa menjadi. Karena kan kami punya hak disitu gitu loh. Lagu-lagu ciptaan kami yang ada di luar. Dan ya. We have arrived at that. Jadi gimana caranya. Supaya itu juga dilindungi. Dan menjelaskan kepada anak-anak. Ini kami bukan lagi main screen time. Yang kami lakukan disini adalah menanam. Kedepannya nanti bisa memanen. Dan panen ini bisa kamu sampai cuci-cuci kita bisa masih menikmati. Jadi. Ya mereka dikasih pembelajaran aja sih. Dikasih edukasi. Gitu. Aduh banyak banget adjustment-nya. Itu baru yang sisi karir sebagai pekerja seni. Yang urusan coffee shop masih harus berjibaku setiap hari disini. Untuk. Untuk. Untuk tahu. Kita marketing apalagi yang kita lakukan. Produk apalagi yang harus kita lakukan. Atau kita. Stop. Di musim pandemi ini. Jadi masih buka. Sama ini gimana? Atau take away atau gimana? Masih. Ini saya. Mas. Saya kebetulan baru nyampe ini. Kalau mau dilihat. Tadaaa. Wow. Teman-teman sedang bekerja. Ya. Masih buka ya. Masih. Tapi hanya delivery. Eh sorry. Hanya take away. Dan itu ya. Apps-apps. Go-go dan grab-grab itulah. Berkurang atau sama aja. Berkurang jelas. Jelas berkurang. Karena banyak orang juga shock. Kenapa nggak bisa dine in lagi. Saya belum tentu mau pesen kopi atau makanan kamu. Saya harus lewat ini, lewat itu. Akhirnya kami buka cara dengan DM. Jadi kami. Kami. Kami juga harus belajar ya. Sebagai tim di sini belajar. Memang repot. Ngecek-cek DM mulu. But this is the season. Ya sudah. Kita lakukan gitu. Mungkin saat ini kamu belum siap di website. Karena menurut saya di website itu juga. Masyarakatnya juga belum siap gitu. Mau dikasih di website mereka nggak mau. Mereka mau. Ada manusianya gitu. Ya udah lah. Semi-semi lah. Semi. Apa itu namanya. Semi. Teknologi ya. Memakai media. Dan semi. Tetap ada manusianya. Jadi tetap ada. Selamat pagi. Terima kasih telah menghubungi Pepitensan. Apa yang bisa kami bantu pagi hari ini. Jadi moga-moga mereka membacanya dengan nada. Seperti itu. Oh I'm welcome gitu disini. Gitu lah.